kalau tidak ada, kita masuk ke kelainan neurotik, yaitu gangguan cemas makan, dan somatoform kalau kelainan ini gampang, kita tinggal cari soalnya saja, eh tinggal cari keywordnya saja oke berikutnya kita bahas ke fobia fobia ini spesifik sifatnya jadi gangguan cemas yang spesifik, itu adalah fobia spesifik patofisiologinya, dopaminnya meningkat abnormal, dan epinephrine ikut naik gejalanya dia fight or fight dia gejalanya pokoknya cemas, berkeringat gemetar, histeris bahkan bahkan tidak bisa beraktivitas contohnya seperti apa, contohnya fobia jarum dia teriak-teriak, seperti itu klasifikasinya dia ada dibedakan agorafobia fobia sosial, dan fobia spesifik kenapa ini dibedakan karena ini terpisah teman-teman, agorafobia dan fobia sosial ini spesifiknya terpisah suatu kelainan yang berbeda, tapi dia masuk ke fobia agorafobia dia ini takut dengan tempat terbuka atau ramai kalau fobia sosial dia takut jadi pusat perhatian gimana cara membedakannya dok ini simpelnya gini ya kalau agorafobia dia ramai tapi tidak jadi pusat perhatian tidak pusat perhatian jadi dia orang-orang di sekitar dia ya tidak merhatiin dia jadi orang-orang sekitarnya dia ya tidak peduli cuma itu tempatnya ramai saja itu agorafobia tapi kalau fobia sosial dia jadi pusat perhatian jadi pusat perhatian jadi misalnya dia naik ke panggung nih dia demam panggung nah itu jadi pusat perhatian dia itu masuk ke fobia sosial nanti saat dia turun panggung terus kamu tanya kamu kenapa tadi di panggung ya dia tidak menjadi fobia lagi seperti itu nah beda kan dengan agorafobia tadi ya kalau agora dia tidak jadi pusat perhatian jadi selama tempat itu masih ramai dia merasa tidak nyaman seperti itu kalau fobia sosial selama dia tidak jadi pusat perhatian dia merasa nyaman tapi kalau dia menjadi pusat perhatian dia tidak nyaman itu bedanya ya nah kalau fobia spesifik ada klaustro, talaso, akro, hemo, klaustro, gloso yang nanti saya jelaskan di belakang ya yang sering keluar telaksananya apa telaksananya kita kasih ansiolitik ya alprasolam tapi sekali lagi alprasolam ini tidak boleh diresepin oleh dokter umum kita paling banter ngasihnya kelopasam ya itu paling banter selama ada diazepam kita kasih diazepam terlebih dahulu oh ya satu lagi ya kalau kamu ngeresepin diazepam atau kamu ngeresepin obat-obatan jiwa ya kamu pastikan tulis neiter ya neiter jadi misalkan ini resep nih ini resep terus ini ada kopnya ini kopnya nah kamu tulis di bawah kop itu tulis neiter pakai tanda seru ya kenapa pakai neiter neiter ini artinya tidak boleh diulang seperti itu jadi pasiennya gak boleh menyalahgunakan si resep ini seperti itu ya nanti sama dia difotocopy terus dipakai seperti itu ya kalau kamu gak nulis neiter pasiennya ngefotocopy ya salah kita kenapa kita gak nulisnya neiter seperti itu ya bukan salah kita aja sih salah pasiennya juga ya dua-duanya salah tapi kalau kita nulisnya neiter seperti itu itu sudah bukan salah kita lagi ya kita sudah ngasih ngasih instruksi tidak boleh diulang seperti itu semua obat-obatan benzodiazepin ya diasepam kolobasam seperti itu kamu harus nulisnya neiter ya dan gak boleh ngeresepin banyak teman-teman ya gak boleh ngeresepinnya banyak-banyak nah ini ya fobia spesifik tadi fobia yang spesifik stressornya ada seperti kecoa seperti ruangan sempit seperti darah seperti itu masuk ke fobia spesifik oke kita masuk aja ke contoh soal teman-teman ya oke laki-laki 27 tahun merasa sering berdebar-debar dan keringat dingin ketika diminta ke gudang penyimpanan dia merasa gelesah jika harus ke ruangan sempur sendirian dia juga merasakan hal yang sama jika harus naik lift sendirian ya oke kemudian menulis pasien apa ini dia takut ruangan yang sempit teman-teman ya takut ruangan sempit fobia ruangan sempit itu adalah claustro ya nah ini ya yang paling sering keluar yaitu claustro yaitu ruangan tempat yang sempit kalau akro dia ketinggian oke agora yang tadi yang saya jelaskan lebih soalnya tadi berikutnya yang paling sering lagi keluar itu hemofibia ya hemofobia hemofobia ini takut darah berikutnya arachnophobia arachnophobia ini takut laba-laba berikutnya ada thalasophobia kalau thalasophobia ini dia takut laut bukan takut air kalau takut air dia hidrofobia kalau dia takut laut thalasophobia kalau takut danau apa kalau takut danau ya itu dianggap dianggap laut dianggap air dalam jumlah besar pokoknya air dalam jumlah besar itu dianggapnya thalasophobia ya seperti itu kalau hidrofobia itu air dalam jumlah kecil seperti kayak kayak pasien rabies dia hidrofobia dikasih air dia ngerasa cemas seperti itu ya ada yang ingin tanyakan sampai sini tentang fobia-fobia tidak ada tidak ada fobia sosial sudah saya jelaskan agorafobia sudah saya jelaskan intinya membedakan dua ini yang tadi teman-teman kalau agorafobia dia tidak jadi pusat perhatian hanya tempatnya ramai tapi kalau yang fobia sosial dia jadi pusat perhatian itu saja yang kamu harus cari di soal kamu mungkin salah lagi oh ya satu lagi kelupaan minimal 6 bulan minimal 6 bulan dua-duanya minimal 6 bulan ada yang ingin tanyakan sampai sini oke gak ada kalau gak ada kita masuk ke ansitas non-specifik non-specifik ini pertama kita bahas serangan panik teman-teman ya serangan panik ini ya apa yang menjadi apa yang menjadi penyebabnya gak jelas teman-teman ya tiba-tiba dia panik aja seperti itu gejalanya ada 4 ada minimal 4 ya ada palpitasi berkeringat gemetar sensasi bernafas dan merasa tercekik ya kenyiri dada pokoknya minimal 4 seperti ini tata laksananya benzodiazepin diazepam berikutnya gangguan panik oke gangguan panik ini adalah serangan panik yang terjadi selama 4 kali dalam 1 bulan ya seperti itu jadi kalau kurang dari 1 bulan dan kurang dari 4 kali kamu nulisnya serangan panik ya bukan gangguan panik terlaksananya ya mau gak apa kita kasih setera lainnya kalau sudah kayak gini berikutnya ada serangan panik rekuren teman-teman serangan panik rekuren ini dia periode minimal 1 bulan dan terdapat dimana minimal 1 gejala ini ya kalau rekuren itu dia jadi hilang timbul seperti ini jadi dia awalnya serangan panik 1 bulan hilang tiba-tiba panik lagi itu masuk ke rekuren namanya nah sekarang adanya yang lebih dari 6 bulan kalau dia lebih dari 6 bulan berarti masuk ke gengguan cemas menyeluruh ya GAD jadi sifatnya pakai kasta teman-teman ya kalau dia masih sekali-dua kali serangan panik teman-teman ya itu nanti kalau dia berulang 4 kali dalam 1 bulan berarti dia ke gangguan panik oke nanti kalau dia kurang dari 6 bulan tapi dia hilang timbul berarti yang rekuren teman-teman ya oke nanti kalau dia ada terus selama 6 bulan berarti dia ke GAD seperti itu ya jadi berkasta apa itu sifatnya oke gejala sama gejala panik seperti itu ya eh gejala cemas seperti itu tata laksananya apa tata laksananya kalau sudah kayak gini mau gak mau pakai SSRI ya oke bencet dihasilin boleh dipakai tapi paling sering dipakainya SSRI oke ada yang ingin tanyakan sampai sini gak ada oke kalau gak ada kita masuk ke gangguan stres teman-teman ya gangguan stres akut ini 4A terjadinya paling lambat 4 minggu pasca kejadian traumatis oke tapi bisa menghilang ya jadi dia 4 minggu setelah trauma dia ada stres terus tapi dalam 4 minggu kemudian dia hilang lagi contohnya apa contoh paling simpel itu ini kamu habis dimarahin sama dosen di tutorial misalnya ah kamu nih kalau kamu gini lagi kamu gak saya lulusin terus kamu jadi trauma sama dokter itu nanti tiba-tiba waktu kamu ketemu di lorong ketemu dokter itu kamu langsung ambil jalan-jalan lain seperti itu kamu takut ketemu dia itulah gangguan stres akut dia paling lambat jadi 4 minggu pasca kejadian tapi nanti kelamaan-lamaan kamu sudah biasa lagi seperti itu itulah gangguan stres akut ya terapinya apa sebenarnya terapinya yang harus dikasih obat sebenarnya CPT itu sudah cukup kalau misalnya masih sudah sampai parah teman-teman ya sudah sampai benar-benar mengganggu aktivitas sudah dikasih obat ya obatnya itu flow safety tapi pilihan pertama adalah CPT terlebih dahulu oke ada yang ingin tanyakan gangguan stres akut ini gak ada oke kalau gak ada kita masuk ke PTSD post traumatic stress disorder apa membedakan stres akut sama PTSD intinya teman-teman ya intinya PTSD ini harus kejadiannya katastrophic katastrophic itu apa dok katastrophic ini membahayakan nyawa sorry bentar pennya error ya membahayakan nyawa sorry teman-teman pennya error membahayakan nyawa atau teman-teman lainnya bencana alam jadi misalnya dia habis terlibat kecelakaan bus yang terguling seperti itu ya itu kan membahayakan nyawa nah itu bisa masuk ke PTSD ya tapi kalau dia hanya habis dibentak oleh orang itu kan gak membahayakan nyawa ya itu masuk ke stres akut jadi intinya kalau kamu mau menerima PTSD disoal harus ada kejadian trauma yang katastrophic membahayakan nyawa atau bencana alam ya ya ada syaratnya nih terjadi paling lambat 6 bulan pas kejadian traumatis dan menghilang paling cepat 1 bulan ya tapi dapat bertahun-tahun dan dia biasanya ada kejadian flashback dia teringat seperti itu kata kuncinya terlaksananya kalau yang kayak gini kita pastinya flosetin ya dan psikoterapi harus barengan ada yang ingin tanyakan PTSD? ini gak ada oke ini ya membedakannya ya intinya akut stres disorder dia kejadiannya tidak katastrophic yang PTSD dia katastrophic membahayakan nyawa oke sudah jelaskan nah kita masuk ke contoh soal aja ya biar gak bingung apakah tata-tata penutup pasien ini eh bukan tata rasa nadi diagnosis sorry ini diagnosis semua ya mahasiswa 21 tahun datang beropat dengan keluhan dada berdebar-debar berkeringat memual terkaitan disertai pemuntah dan sakit kepala hilang timbul 30 bulan yang lalu pasien sempat menyaksikan kecelakaan mobil di jalan tol ya seperti itu ini katastrophic teman-teman ya pemuntahan fisik dalam batas normal pasien mengaku setiap saat terjadi serangan dia merasa seakan-akan tidak mati seperti itu ya oke dia 3 bulan yang lalu berarti masih masuk 6 bulan tadi ya dia gejalannya paling lambat munculnya 6 bulan dari pasal kejadian dan ini ya ini katastrophic inilah PTSD teman-teman ya oke ada yang ditanyakan sampai sini sudah jelas ya contoh soal lagi apa yang diagnosis pada pasien ini wanita 35 tahun dibawasamnya ke poliklinik umum dengan keluhan dada berdebar yang memberat sejak 2 minggu yang belakangan keluhan dada berdebar pertama kali berdasarkan 7 bulan yang lalu oke berarti sudah lebih dari 6 bulan keluhan disertai dengan pusing telapak tangan berkeringat cemas ya oke ada gangguan cemas seperti itu keluhan dirasakan hampir setiap hari hingga mengganggu pekerjaan aktivitas dari pasien jadi autoan ini sejabatkan bahwa pasien merasa cemas temuncul tanpa ada penyebab yang jelas terlihat konsumsi alkohol maupun obat telan disangkal ya inilah pentingnya tadi penomoran jadi kalau kamu mau meneklosis ini yang di atas-atasnya harus disingkirkan terlebih dahulu ya gangguan dari obat-obatan sama gangguan dari napsa pemeriksaan fisik dan penuncul nama setormal oke karena dia susu 7 bulan berarti sudah memenuhi yang GAD ya gangguan cemas menyeluruh global anxiety disorder ya oke ada yang ingin tanyakan sampai sini oke nggak ada nih kalau nggak ada kita masuk ke obsessive-compulsive disorder ya oke OCD oke intinya OCD ini dia ada pikiran perbuatan yang berulang kalau dia nggak melakukannya dia cemas seperti itu ya dia nggak nyaman seperti itu etiologinya dia bisa genetik organik sama lingkungannya multifaktorial etiologinya kalau laksananya apa kita pakai fluocetin ya 20mg SSRI lagi yang dipakai atau kalau nggak ada setralin 50mg 1x1 dan jangan lupa psikoterapi ya jadi pakai dua-duanya psikoterapi sama obat-obatan nah yang ditanya OCD ini adalah tipe-tipenya dia ada banyak tipenya ada OCD tipe checking tipe checking ini mengecek terus pokoknya mengecek terus contohnya seperti apa tadi aku sudah kunci itu belum ya terus kita balik lagi oh sudah di kunci seperti itu ya eh tapi tadi jangan-jangan pas aku buka terus aku lupa kunci lagi seperti itu ya terus dia balik lagi pokoknya dia ngulang-ulang terus seperti itu berikutnya ada OCD tipe contamination contamination ini dia takut kotor jadi dia cuci tangan terus habis megang porpen cuci tangan habis megang dompet cuci tangan habis megang hape cuci tangan ya pokoknya dia cuci tangan terus berikutnya ada tipe hoarding teman-teman ya hoarding ini ngumpulin barang-barang yang nggak berguna contohnya seperti apa contohnya kita habis pergi ke restoran nih dapat gelas yang gelas yang stereofoam itu habis dipakai harusnya kan dibuang tuh ya sama dia dibawa pulang seperti itu pasti tanya ngapain dibawa pulang nanti buat minum di rumah kan di rumah ada gelas seperti itu kenapa harus pakai gelas ini dia ngumpulin barang yang nggak berguna seperti itu ya itu hoarding berikutnya ada tipe rumination tipe rumination ini pikirannya dia memikirkan pikiran yang tidak produktif tapi berulang-ulang pikirannya contohnya seperti apa aku ini penasaran kenapa alam semesta ini bisa terbentuk seperti itu udah dikasih tahu oh ada teori big bang seperti itu ya oh ada teori big bang tapi kenapa bisa terbentuk ya dia mikirin itu terus seperti itu kerjanya sampai terganggu ya kerjanya nggak beres tapi dia mikirin itu terus itulah OCD tipe rumination berikutnya ada OCD tipe simetri atau orderlessness pokoknya dia berfokus untuk mengatur semua objeknya rapi seperti itu ya ini kadang susah dibedakan seperti itu ya kadang kita nggak tahu definisi rapi itu seperti apa bagi kita ini rapi tapi bagi orang lain ini nggak rapi ya tapi yang jelas yang simetris ini dia sudah sudah rapi tapi dia masih pengen nge-simetrisin lagi nanti senggol dikit dia pengen nge-simetrisin lagi ya seperti itu oke ada yang ingin tanyakan tentang OCD oke nggak ada kalau nggak ada kita kecantok soal dari api-api yang sesuai pada pasien ini seorang wanita selalu mencuci tangannya berulang kali tidak terdiri tahu berapa banyaknya hal ini dilakukan karena ia takut terkontaminasi tapi dia tidak dapat mendidikan kegiatan tersebut walaupun tangannya sudah lecet berarti ini OCD yang tipe kontaminasi oke tersenanya pakai apa pakai setralin tadi atau flosetin ini nggak dipakai ya ada yang ingin tanyakan sampai sini nggak ada kalau nggak ada kita masuk ke dissociative identity disorder ya dissociative identity disorder ini nama lainnya itu apa ya nama lainnya itu kayak kepribadian yang ganda seperti itu ya jadi kalau kamu baca kamu nonton film nih dia ada merasa bahwa dirinya itu anak kecil terus tiba-tiba dia merasa dirinya itu orang dewasa tiba-tiba dia ada merasa bahwa dirinya itu orang tua seperti itu ya inilah gangguan dissociative identity disorder ya seperti itu dia dijirikan oleh dua atau lebih kepribadian seperti itu ya tapi ini beda dengan yang gangguan kepribadian kayak anankastik gangguan kepribadian borderline seperti itu bukan ya ini dissociative disorder ini maksudnya dia punya dua nama seperti itu ya dia kalau anak kecil namanya ini kalau orang dewasa namanya ini kalau nanti dia jadi orang ketua namanya ini ya intinya itu dia punya identitas ganda itulah dissociative identity disorder ya jadi jangan terkecoh dengan kata-kata kepribadian beda ya intinya transit aja bahasa-bahasa indonesianya dissociative identity disorder berarti gangguan identitas dissociative ya berarti dia punya dua identitas lebih berikutnya dissociative annesia ini ya dissociative annesia ini dia gak bisa mengingat informasi autobiografi penting seperti itu jadi contohnya dia gak bisa lupa dia lupa namanya seperti itu ya atau dia lupa ulang taunya kapan seperti itu berikutnya depersonalisasi depersonalisasi dia tidak mengenal dirinya seperti itu ya dia ada pengalaman depersonal seperti itu jadi contohnya seperti apa contohnya pengalaman tidak nyata seperti itu ya jadi contohnya seperti apa ya contohnya seperti dia merasa bahwa oh aku tadi habis jalan-jalan ya dia merasa bahwa jalan-jalan itu gak nyata seperti itu ya dia depersonalisasi jadi dia pengalaman tidak nyata dia merasa pikirannya perasaannya sensasi tubuhnya atau tindakan seorangnya itu gak nyata seperti itu kalau direalisasi ini pengalaman ketidakan hubungan dengan lingkungan seperti itu ya jadi misalnya dia kok kayaknya tadi seperti mimpi ya seperti itu tapi dia dia merasa melakukan hal itu tapi dia merasanya itu bahwa itu seperti mimpi lain dengan depersonalisasi dia benar-benar merasa bahwa oh tadi aku ngelakuin ini ya masa sih seperti itu ya itu depersonalisasi berikutnya transdissociative disorder nah transinilah yang dibilang kesurupan teman-teman ya jadi kalau ada kesurupan masal itulah transdissociative disorder kenapa disebutnya transdissociative disorder karena sebenarnya dia itu punya keperibadian ganda tapi dia gak nyampe ke ganti keperibadian dia ada di tengah-tengahnya inilah yang bikin orang itu histeris seperti itu ya transdissociative disorder kalau UKMPD dia biasanya dia biasanya ngasih kata kunci biasanya kalau transdissociative disorder dia ngasihnya terjadi kesurupan seperti itu ya dia merasa seperti kesurupan pasiennya histeris berarti transdissociative disorder kalau yang ini depersonalisasi dia merasa bahwa pengalamannya seperti mimpi berarti direalisasi ya atau dia merasa bahwa pengalamannya tidak dilakukan seperti itu berarti depersonalisasi kalau disisien amnesia dia lupa tanggal lahir lupa nama seperti itu ya kalau disisien amnesia jalanan ke tempat lain jadi dia keluar dari rumah nih dia kabur dari rumah tiba-tiba dia balik terus namanya sudah ganti seperti itu ya ini memang susah dibedakan dengan yang amnesia tadi sama identitas ganda memang susah dibedakan karena ini bentuk khususnya saja seperti itu ya dia tiba-tiba kabur dari rumah jalan tanpa arah tentu tujuan tiba-tiba dia balik lagi ke rumah namanya sudah lain seperti itu ya itu vulgo disorder ada yang ingin tanyakan yang bentuk-bentuk aneh-aneh ini tidak ada kalau tidak ada kita masuk ke gangguan somatoform jadi gangguan somatoform ini adalah payung besarnya hati-hati jangan terkecoh nih oh ini gangguan somatoform ada pilihan di A berarti kamu pilih jawaban A enggak ya kamu hanya yang spesifiknya kalau dipilihnya yang gak ada yang spesifik baru kamu boleh jawab yang payung besarnya ya dia ada somatisasi hipokondriasis gangguan konversi gangguan disumofik tubuh gimana membedakannya dok dari tabel ini ini aja sudah cukup ya kalau dia hipokondriasis dia keluarnya hanya pada satu organ penyakitnya ya jadi dia spesifik spesifik dan pasiennya mengatakan penyakitnya pasien mengatakan penyakitnya jadi dia bilang dok saya sakit kanker paru-paru nih tapi pemeriksaan sintisikannya semua normal ya seperti itu berikutnya somatisasi somatisasi ini keluhannya banyak sistem ya paling sering adalah keluhan PDL keluhan penyakit dalam keluhan PDL dia mencret-mencret lah dia nyeri-nyeri lah dia sesak nafas dia pusing dia memuntah pokoknya keluhan PDL dia keluhannya banyak ya gak spesifik tapi pas diperiksa normal ya seperti itu dan dia ada kata kunci dokter shopping ya berikutnya disfungsi otonom somatoform ya ini gejala-gejala otonom jadi dia cuma berdebar-debar keringkat banyak seperti itu ya kalau body dysmorphic disorder dia merasa bahwa dirinya seperti monster jadi dia merasa bahwa dirinya itu seperti monster ya dia gak suka sama bentuk dirinya itu di body dysmorphic disorder oke berikutnya ada gangguan nyeri-nyeri somatoform dia ini cuma nyeri aja teman-teman dia cuma nyeri aja berat menetap di satu tempat teman-teman contoh seperti apa contohnya pasiennya habis operasi habis fraktur nih dia habis fraktur terus dia sudah penyembuhan nih sudah setahun setahun kan harusnya sudah sembuh teman-teman ya pas dicek semuanya normal tapi dia masih merasakan nyeri ya jangan-jangan ini gangguan nyeri somatoform jadi tubuhnya masih mengingat rasa nyerinya kita tata rasanya bagaimana tata rasanya kita pakai SSRA itu ya frosetin 20mg atau setralin 50mg ada yang ingin tanyakan tidak ada sudah jelas ya berikutnya kita masuk ke fascistius disorder dia tidak ada gangguan fisik mental individu tapi dia merasa dia tiba-tiba sakit seperti itu motifnya apa untuk mendapatkan perhatian contohnya seperti apa nih contohnya orang tua nih orang tua gak diperhatikan oleh anaknya tiba-tiba dia pura-pura pingsan seperti itu biar apa biar dia mendapatkan perhatian ya seperti itu bedakan dengan maling jering kalau maling jering dia bukan untuk mendapatkan perhatian dia untuk menghindari sesuatu teman-teman ya contohnya seperti menghindari ujian menghindari asidak menghindari wajib militer seperti itu menghindari pekerjaan minta surat sakit palsu itu paling jering ya oke jadi kalau kamu nanti praktek kalau dia keluhan dispepsia aja jangan dikasih surat sakit dispepsia masih bisa kerja teman-teman ya oke kalau dia sampai sampai mual muntah baru ya itu baru-baru boleh kamu kasih surat sakit tapi kalau dia ngerasa keluhannya cuma sakit-sakit perut aja terus dia masih bisa jalan masih bisa main HP jangan dikasih ya itu itu maling jering biasanya ya oke ada yang ingin tanyakan sampai sini gak ada oke kalau gak ada kita masuk ke contoh soal ya apa diagnosis kasus tersebut wanita 35 tahun datang TIGD dengan keluhan nyari kepala pandangan kabur jari dada mual muntah nyari sendi dan nyari perut keluhan sudah dirasakan sejak 6 tahun yang lalu pasien sering merasa cemas ada kondisi tersebut dan sering memeriksakan kondisinya ke dokter namun dokter mengatakan semua dalam batas normal setelah dilakukan pemeriksaan dokter mengatakan pasien baik-baik saja ya ini keluhannya keluhan PDL pandangan kabur nyari kepala mual muntah nyari sendi dan nyari perut oke keluhan PDL berarti adalah gangguan somatisasi ya oke lain ceritanya kalau pilihannya kayak gini misalnya yang C ini pilihannya faksisius disorder oke berarti kan gak ada pilihan yang bener nih antara B, D, dan E nah kalau gak ada pilihan yang bener kamu boleh jawab gangguan somatofong ya seperti itu karena yang lainnya salah seperti itu ya tapi kalau ada gangguannya yang ada yang spesifik kamu jawabnya yang spesifik ya yang gangguan somatisasi oke ada yang ingin tanyakan soal ini oke kalau gak ada soal berikutnya diagnosis ini adalah seorang pria 40 tahun berada tidak sadarkan diri setelah mendengar berita duka ya menurut keluarga setiap kali mendengar berita duka pasien jatuh tidak sadarkan diri dari ases di sikian dari jubai kelainan diagnosis pasien ini oke ini tadi kelupaan dijelasin di awal ya ini adalah bentuk gangguan konversi gangguan konversi itu apa dok? gangguan konversi ini dia ada penurunan penurunan motorik atau sensorik teman-teman ya jadi kan tiba-tiba tapi jadi pemeriksaan fisiknya normal jadi pemeriksaannya normal ya dan dia ada pencetusnya dodok berarti dia pura-pura dong nah gangguan konversi ini dia gak pura-pura teman-teman ya dia bener-bener mengalaminya ada orang yang tiba-tiba buta seperti itu dia tiba-tiba buta karena mendengar berita duka seperti itu dia tiba-tiba buta karena mendengar hasil-hasil sedih seperti itu ya butanya itu ada dia bener-bener gak bisa melihat ada yang dia tuli tiba-tiba tuli karena sedih dikatain tuli seperti itu ya itu ada kenyataannya ya tapi saat pemisahan itu normal tapi karena karena pemisahan normal bukan berarti dia malah yang jering bukan ya itu ada yang dia rasakan itu nyata seperti itu nah yang kayak gini untuk mendengar memang gak susah ini harus kita rujuk ke dokter SPKJ ya oke ada yang ingin tanyakan gangguan konversi gak ada oke ingat ya dia biasanya ada pencetusnya ya pencetusnya itu bisa berita duka lah habis dikatain lah atau reaksi stres lah seperti itu ya pokoknya dia ada pencetusnya oke kalau gak ada kita masuk ke gangguan makan ya gangguan makan ya selamat menikmati ya